assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di channel tutorial kelapa pariwara pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang adip foto dispersion effect hanya menggunakan yang terkait bisa itu oke kita sudah menulutnya kita langsung saja new blank picture warna putih ya oke sebelumnya dari punya foto kita yang mau kita edit tadi transparan ya backgroundnya jadi tidak punya background sudah saya jelaskan di video sebelumnya sudah bisa ditonton jika sudah kita new blank picture background color nya kita rupa se-terus salah menggunakan warna foto saja bit setelah sudah seperti ini kita masukkan foto yang yang fiturnya sudah dibatah ini contohnya yang sudah ada di video saya yang sebelumnya oke kita sesuaikan kita mirror saja ini jadi seperti ini ini jadi seperti ini kita bisa disertakan terus kita juga bisa disertakan lagi ini kita klikkan ini kita asal kenyataan milik tempat yang bagus kita juga seperti ini tapi di jantang atas ini jika sudah seperti ini kita pergi lagi ke efek lalu masukkan gambar efek ini versionnya jika sudah kita group setiap ini ya oke kita rotasi kita sesuaikan dengan gambar yang pertama tadi seperti ini seperti ini misalnya sesuaikan saja setelah sudah kita fullkan glennya kita ganti menjadi addt jadi seperti ini hasilnya jika ada yang menutup seperti ini bisa kita hapus oke jika sudah kita jantang seperti ini hasilnya jika sudah kita export download lalu kita simpan ke galeri kita pilih folder untuk menimpannya ya kita pilih fixer pro ini kita cek apakah sudah tersimpan dan sudah tersimpannya sekian tutorial kali ini sampai jumpa di pertemuan lain semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata ataupun suaranya yang kurang jelas ataupun terlalu cepat mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa like komen subscribe dan share channel tutorial kelapa pariwara sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh